Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hukum Newton Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami yaitu Fathia Khalidzah Manzis dengan NPM 206487396 Lalu Mesyandra Farizah Kinan 206482741 Lalu ada Muhammad Reynaldi Sofian dengan NPM 206579440 Lalu ada Owen John Raharjo Davis dengan NPM 206486166 Lalu ada Sabrina Artaryani Zucrianto dengan NPM 206483265 Yang terakhir ada Tri Mufti Nurianto dengan NPM 206485200 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mesyandra Farizah Kinan Dengan nomor NPM 206482741 Akan menjelaskan mengenai hukum Newton pertama Jadi hubungan antara gaya dan percapatan pertama kali dipahami oleh Isaac Newton Dengan kajiannya yang disebut mekanika Newton yang fokus kepada tika hukum dasar gerakan yang dimilikinya Mekanika Newton sayangnya tidak berlaku untuk kecepatan benda yang mendekati kecepatan cahaya Karena membutuhkan teori relatifitas khusus Einstein Begitu pula dengan kecepatan dalam skala struktur atom Yang menggunakan mekanika kuantum Lalu hukum pertama Newton Jadi Newton itu merumuskan dalam hukum mekanikannya Ia menganggap bahwa gaya diperlukan untuk membuat benda tetap bergerak dengan kecepatan konstan Ide ini sangat masuk akal jika kita memisalkan dengan menggulirkan sekeping bola hoki di atas sebuah lantai kayu Nah pasti kepingan tersebut lambat laun akan melambat dan berhenti Nah jika kita ingin kepingan tersebut terus bergerak dengan kecepatan konstan Berarti kita harus terus menarik atau mendorong Namun beda jika kita menggulirkan kepingan bola hoki tersebut di atas sebuah arena ice skating Di mana bola hoki tersebut akan meluncur lebih jauh Kita anggap arena ice skating itu adalah tanpa gesekan Di mana bola hoki yang bergerak itu akan sulit untuk melambat Dari pengawatan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan Bila tidak ada gaya yang bergerak padanya Nah dari permisalan tersebut kita dapat mengantarkan kepada hukum Newton pertama Yaitu jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda Kecepatan benda tidak akan berubah atau benda tidak akan mengalami percepatan Dengan kata lain jika benda berada dalam keadaan diam Maka akan tetap diam Dan jika benda dalam keadaan bergerak Maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama Dengan magnitudo dan arah yang sama Lalu saya akan menghubungkannya dengan gaya Jadi kita tahu bahwa gaya menyebabkan suatu percepatan benda Jadi kita harus mendefinisikan suatu satuan gaya dalam hubungannya dengan Percepatan yang diberikan oleh gaya terhadap suatu benda Jadi untuk referensi standar misal Pada gambar 5.1 ini ada suatu benda dengan masa terdefinisi Yaitu 1 kg Kita letakkan benda tersebut di atas meja horizontal Tanpa gesekan Dan kita tarik benda tersebut ke arah kanan Nah Sehingga akhirnya mengalami suatu percepatan Sebesar 1 meter per second kuadrat Kemudian kita nyatakan sebagai definisi Bahwa gaya yang kita kerahkan pada benda standar tadi Sebesar 1 newton Kita juga dapat mengerahkan gaya 2 newton Pada benda standar tersebut Dengan menariknya sehingga percepatan terukurnya adalah 2 meter per second kuadrat dan seterusnya Maka secara umum Jika benda standar dengan masa 1 kg mempunyai magnitudo percepatan A Kita tahu bahwa gaya benda pasti bekerja padanya Dan magnitudo dari gaya tersebut adalah setara Dengan magnitudo percepatannya Nah Jadi gaya yang diukur dari percepatan Maksudnya gaya diukur dari percepatan yang dihasilkan Akan tetapi Gaya adalah besaran vektor Nah Sebenarnya Gaya memang merupakan besaran vektor Gaya mempunyai magnitudo dan arah Dan gaya-gaya dapat dikombinasikan menurut aturan vektor yang dipelajari pada bab sebelumnya Hal ini berarti bahwa Ketika 2 atau lebih gaya bekerja pada suatu benda Kita bisa mendapatkan suatu gaya neto atau gaya resultan Nah disini saya dapat menjelaskan hukum pertama Newton Dengan konteks gaya yaitu Jika tidak ada gaya neto yang bekerja pada benda atau gaya resultan Maka kecepatan benda tidak akan berubah Yang berarti benda tidak akan mengalami percepatan Lalu ada kerangka referensi inersia Kerangka referensi inersia adalah kerangka di mana hukum Newton berlaku Jadi Dalam hukum pertama Newton Itu tidak bisa Tidak bisa digunakan dalam semua kerangka referensi Tetapi kita selalu dapat menemukan kerangka referensi di mana hukum ini benar dan bisa digunakan Contohnya Anggap saja kita Anggap saja bahwa Tanah adalah kerangka inersia Asalkan kita mengabaikan gerakan astronomi bumi Atau seperti rotasi bumi Anggapan tersebut akan bekerja dengan baik Apabila sebuah kepingan bola hoki digulirkan Sepanjang lintasan pendek Di atas S frictionless Atau tanpa gesekan Kita dapat Temukan bahwa Gerak kepingan tersebut mengikuti Kaidah hukum Newton Akan tetapi apabila kepingan bola hoki digulirkan sepanjang lintasan S panjang Yang bermula di kutub utara Jika kita melihatnya dari ruang angkasa Bola hoki tersebut bergerak ke selatan Secara garis lurus sederhana Karena rotasi bumi di sekitar kutub utara Hanya meluncurkan S yang berada di bawah kepingan bola hoki Namun jika kita melihatnya dari titik di permukaan bumi Sehingga kita ikut berputar bersama-sama Lintasan kepingan bukanlah berupa garis lurus sederhana Karena kecepatan permukaan tanah ke arah timur Di bawah kepingan Lebih besar daripada pergerakan kepingan tersebut ke arah selatan Sehingga kita melihat kepingan tersebut seperti dibelokan ke arah barat Namun Pembelokan semua ini Bukan dikarenakan oleh gaya yang diharuskan oleh hukum Newton Tetapi oleh kenyataan bahwa kita Melihat kepingan dari kerangka yang berputar Dalam situasi ini permukaan tanah di bumi adalah Kerangka non-inertia Lalu ada masa 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 suatu benda adalah Karakteristik yang menghubungkan gaya Pada benda dengan percepatan yang dihasilkan Ibaratkan Kita membandingkan bola baseball dan bola bowling Jika kedua bola tersebut kita letakkan Di atas lantai atau di atas permukaan Lalu kita berikan tendangan dengan kekuatan yang sama Walaupun kita tidak sebenarnya melakukan hal tersebut Kita dapat mengetahui Atau memperkirakan hasilnya Yaitu bola baseball Akan terlihat menerima percepatan yang lebih besar daripada bola bowling Kedua percepatan berbeda Karena masa dari bola baseball berbeda dengan masa dari bola bowling Kita permisalkan ya Bahwa Bahwa percepatan Dari bola Bola baseball itu adalah 1 meter per second kuadrat Dengan anggapan Gayanya adalah 1 Newton Kemudian kita aplikasikan gaya yang sama Kepada kedua benda Anggap benda X itu masanya Tidak diketahui Tetapi memiliki besar percepatan sebesar 0,25 meter per second kuadrat Maka kita bisa asumsikan bahwa Rasio masa dari kedua benda tersebut Berbanding lurus dengan kebalikan dari rasio percepatan mereka Ketika gaya yang sama dikenakan kepada keduanya Nah dugaan tersebut Memiliki hasil yang berguna istilahnya Dan dugaan ini berlaku pada saat kita Mengubah gaya yang diberikan Kenilai lainnya Misal jika kita memberikan gaya sebesar 8 Newton kepada benda standar Kita dapatkan percepatan sebesar 8 meter per second kuadrat Ketika gaya sebesar 8 Newton diberikan kepada benda X Kita dapatkan percepatan Sebesar 2 meter per second Newton Untuk bola bowling Nah dari eksperimen tersebut Kita temukan bahwa Masa adalah karakter interistik Yang otomatis ada pada keberadaan benda Selanjutnya adalah contoh soal hukum Newton pertama Jadi untuk ini 3 buah gaya F1 sebesar 20 Newton Dan F2 sebesar 25 Newton Dan F3 sebesar C Newton Kerja pada sebuah benda Seperti gambar berikut Arah F1 dan F2 ke kanan Dan arah F3 ke kiri Sesuai dengan hukum Newton pertama Sigma F sama dengan 0 Oleh karena itu F1 plus F2 minus F3 sama dengan 0 Sehingga diperoleh F3 sama dengan F1 plus F2 Dimana 20 plus 25 Sama dengan 45 Newton F3 atau C Contoh soal selanjutnya adalah Seperti gambar berikut Dimana Sebuah benda yang masanya 10 kg Digantung pada tali Dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat Karena itu Sesuai dengan hukum Newton pertama lagi Sigma F sama dengan 0 Oleh karena itu T Berkerja berlawan arah dengan W Oleh karena itu T minus W Sama dengan 0 Dimana W Sama dengan M kali G Oleh karena itu T sama dengan 10 kali 10 Sama dengan 100 Newton Halo semuanya Nama saya Muhammad Renaldi Sofyan NPM 200 657 9440 Saat ini Saya akan menjelaskan Tentang hukum Newton 2 Bunyi hukum Newton 2 Adalah Percepatan sebuah benda Berbanding lurus Dengan gaya total Yang bekerja padanya Dan berbanding terbalik Dengan masanya Arah percepatan Sama dengan Arah gaya total Yang bekerja padanya Berikut contoh hukum Newton 2 Yang di sebelah kanan Adalah contoh hukum Newton 2 Berupa dorongan Ada seseorang Yang mendorong benda Yang bermasa 40 kilogram Dibandingkan Dengan Membenda Yang bermasa 400 kilogram Yang dia dorong Yang bermasa 40 kilogram Terlihat sangat mudah Karena Percepatan Lebih besar Daripada Masa Benda tersebut Sedangkan Yang 400 kilogram Percepatannya Lebih kecil Daripada Masa Dari benda tersebut Yang berikutnya Contoh Hukum Newton 2 Berupa Tarikan Di gambar yang atas Ada seseorang Menarik Sebuah benda Anggap saja Yang Masa bendanya itu 5 kilogram Sedangkan Yang di bawah ini Berat Bendanya itu Masa bendanya itu Anggap saja 20 kilogram Nah Yang kita ketahui Bahwa Yang Gambar yang atas ini Dia Menarik Dengan mudah Karena Yang tadi itu Masa Gaya Percepatannya itu Lebih besar Dibandingkan Masa Benda tersebut Sedangkan Yang bawah Gaya Yang dia berikan Itu lebih kecil Daripada Masa Benda tersebut Yang mengakibatkan Dia Kesulitan Untuk menarik Benda tersebut Nah Yang berikutnya Yaitu Rumus Hukum Newton 2 Rumusnya itu Adalah A Sama dengan Sigma F Per M Dimana A Sama dengan Percepatan Benda Satuannya Meter Per second Kuadrat Atau Newton Per kilogram Sigma F Sama dengan Resultan Atau Total Gaya Satuannya Newton Sedangkan M Adalah Masa Benda Dengan Satuannya Kilogram Sesuai Hukum Yang tadi Percepatan Itu Sebanding Dengan Resultan Gaya Atau Total Gaya Yang Berkerja Adalah Besaran Fektor Itu Artinya Gaya Memiliki Arah Berarti Arah Ke kanan Dan Yang ke kiri Saling Berselisih Sedangkan Arah Yang Searah Akan Dijumlahkan Dan Percepatan Adalah Resultan Dibagi Dengan Masa Benda Kenalkan Nama saya Trimufi Nuryanto Kali ini Saya akan Membahas Contoh Soal Dari Penerapan Hukum Newton Kedua Soalnya Ialah Benda Satu Bermasa 2 Kilogram Dan Benda Dua Bermasa 8 Kilogram Berada Di Lantai Kasar Dengan Koefisien Gesekan Kinetik 0,1 Tentukanlah Gaya Kontak Antara Kedua Benda Tersebut Dari Soal Tersebut Bisa Kita Ketahui Bahwa Masa Benda Pertama Sama Dengan 2 Kilogram Masa Benda Kedua Sama Dengan 8 Kilogram Dan Nuka Atau Koefisien Gesekan Kinetik Sama Dengan 0,1 Dan Gaya Dorong Atau F F Yang Mendorong M1 Dan M2 Sama 40 Newton Yang Ditanyakan Ialah Gaya Kontak Kedua Benda Tersebut Jadi Dari Hukum Newton Kedua Bisa Kita Ketahui Bahwa E Sigma F Sama Dengan Masa Dikali Percepatan Dengan Rumus Ini Bisa Kita Buat Menjadi Seperti Ini Sigma F Sistem Sama Dengan Masa Sistem Atau Masa Total Dikali A Oh Ya Jadi Pertama Tama Kita Harus Menentukan Percepatannya Dulu Untuk Mencari Gaya Kontak Antara Kedua Bendanya Dengan Rumus Ini Jum Sigma F Sistem Juga Sama Dengan F Dikurangi F Kinetic Kenapa F Dikurangi F Kinetic Karena Gaya Yang kekanan Itu 40 Newton Dan Gaya Yang kekiri Itu Gaya Kinetic Gaya Kinetic Itu adalah Gaya Gesekan Kinetic Jadi Gaya Kekanan Dikurangi Gaya Kekiri Bisa Juga Kita Tulis Seperti Ini F Dikurangi F Kinetic Sama Dengan Masa Total Dikali A F Dikurangi F Kinetic Itu Rumusnya Mu K Dikali N Ini N Total Jadi Sama Dengan Masa Total Dikali A F Dikurangi Mu K Dikali N Itu Rumusnya Masa Total Ini Dikali Grafikasi Jadi N Itu Sama Dengan W W Itu Kita Masukkan 0,1 Masa Total Itu 2 Ditambah 8 Sama Dengan 10 Dikali Gravitas 9,8 Sama Dengan Masa Total Dikali A Yaitu 10 10 A Kemudian 40 Dikurangi 10 Dikali 9,8 Itu 98 Dikari 0,1 Sama Dengan 9,8 Sama Dengan 10 A 40 Dikurangi 9,8 Sama Dengan 30,2 Sama Dengan 10 A A Sama Dengan 30,2 Dibagi 10 Yaitu Hasilnya 3,02 Meter Per Sekund Pangkat Minus 2 Atau Meter Per Sekund Quadrat Setelah A nya kita Temukan Barulah Kita bisa Mencari Gaya Kontak Antara Kedua Benda Tersebut Untuk Mencari Gaya Kontak Disini Ada Sigma F2 Sama Dengan M2 Dikali A Kenapa Yang kita Gunakan M2 Karena Ini Adalah Gaya Kontak Atau Setelah M1 Menyentuh M2 Jadi Yang kita Gunakan Hanya Masa Dari Kotak 2 Atau Benda 2 Dikali A Jadi Bisa Kita Tulis Seperti Ini F Kontak Dikurangi Mu K Dikali N2 N2 Kita Pakai Karena Ini Masa Gaya Kontak Antara Benda 2 Dan Benda 2 Sama Dengan M2 Dikali A F Kontak Dikurangi Mu K Dikali Rumus N Seperti Tadi Masa Dikali Gravitasi Atau Sama Dengan W Juga Masa Dikali Gravitasi Jadi Disini M2 Dikali G Sama Dengan M2 Dikali A F Kontak Jadi Minim Mu K Kali M2 Kali G Bisa Kita Pindah Rose Ke Kanan Lambang Menjadi Positif Jadi F Kontak Sama M2 A Ditambah Mu K Dikali M2 Dikali G Lalu Lalu Kita Berasukan Nilainya M2 Itu Atau Masa Benda 2 8 Kilogram Dikali Percepatan Yang Tadi Sudah Kita Temukan 3,02 Ditambah Mu K Atau Koefisien Gesekan Kinetic 0,1 Dikali Masa 2 8 Dan Gravitas 9,8 8 Dikali 3,02 Sama Dengan 24,16 Ditambah 0,1 Dikali 8 Dikali 9,8 Ialah 7,84 24,16 Ditambah 7,84 Sama Dengan 32 Jadi Gaya Kontak Antara Benda 1 Dan Benda 2 Sama Dengan 32 Newton Terima Kasih Oke Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Hukum Newton Yang Ketiga Hukum Newton Yang Ketiga Sendiri Berbunyi Gaya Aksi Dan Reaksi Dari Dua Benda Memiliki Besaran Yang Sama Tetapi Dengan Arah Yang Terbalik Dan Keduanya Segaris Artinya Jika Ada Sebuah Benda A Yang Memberikan Gaya Sebesar F Kepada Benda B Maka Benda B Juga Akan Memberikan Gaya Kepada Benda A Dengan Gaya Sebesar Min F Gaya F Dan Min F Di Sini Memiliki Besar Yang Sama Namun Arah Berbeda Hukum Newton Yang Ketiga Ini Juga Dikenal Sebagai Hukum Aksi Reaksi Dengan F Disebut Sebagai Aksi Dan Min F Adalah Reaksinya Selanjutnya Dari Hukum Newton Reaksi Dimana F Aksi Adalah Gaya Yang Pertama Kali Dikeluarkan Dan Min F Reaksinya Sendiri Adalah Gaya Yang Kembali Diterima Dengan F Itu Rumusnya M Kali A Kita Dapat Berarti M Kali A Dari Aksi Sama Dengan Min M Kali A Dari Reaksinya Itu Nah Terus Disini Juga Ada Contoh Dari Hukum Newton Yang Ketiga Jadi Disini Newton Mengemukakan Bahwa Gaya Akan Muncul Secara Berpasangan Jadi Ketika Suatu Benda Diberi Sebuah Gaya Maka Akan Muncul Gaya Yang Berlawanan Arah Yang Menahan Gaya Yang Datang Tersebut Jadi Contohnya Seperti Yang Ada Di Gambar Ini Bisa Kita Lihat Ada Sebuah Kotak Yang Ditaruh Di Atas Lantai Jadi Misalnya Ketika Sebuah Benda Bermasa X Diletakkan Di Atas Lantai Maka Pada Saat Itu Juga Benda Tersebut Sedang Memberikan Gaya Kelantai Jadi Si Kotak Ini Punya Gaya Berat Yang Bisa Kita Anggap Sebagai Gaya Aksi F Aksinya Itu Nah Dari F Aksinya Itu Si Lantainya Ini Juga Memberikan Gaya Yang Berlawanan Jadi Si Lantainya Ini Juga Memberikan Gaya Ke Kotak Tersebut Tapi Karena Berlawanan Maka Gaya Dari Lantai Ini Disebut Sebagai Gaya Reaksinya Terus Misalkan Kita Ambil Contoh Lain Adalah Misalkan Ketika Kita Mendorong Sebuah Tembok Gaya 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 Mendorong Tembok Disebut F Aksi Tembok Tersebut Tambah Memberikan Gaya Yang Berlawanan Arah Kepada Kita Yaitu F Reaksinya Tapi Di Sini Kenapa F Aksi Harus Sama Dengan F Reaksi Karena Jika F Reaksinya Itu Lebih Kecil Ketika Gaya Dari Tembok lebih kecil, maka tembok tersebut akan meroboh saat kita dorong Halo, nama saya Sabrina Arterianizuk Rianto dengan NPM 2006-48-3265 Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada hukum Newton kecil Di sini saya memiliki soal ada suatu bidang miring dengan katrol dan ditanya jika benda ini diam, maka carilah besar dan arah gaya geseknya Di sini diketahui ada dua balok dengan katrol balok A 4 kg, bermasa 4 kg dan balok B jadi bidang miring, bermasa 5 kg dan diketahui bahwa ada teta atau sudutnya sebesar 30 derajat Lalu yang kita lakukan pertama adalah mencari usaha Usaha itu dengan rumus masa kali gravitasi Saya menggunakan gravitasi 10 Lalu balok A yang diketahui dalam 4 kg dikali gravitasi maka memiliki usaha sebesar 40 Newton Begitu pula dengan balok B yang muatannya 5 kg dikali gravitasi maka usaha yang dilakukan dengan balok B adalah sebesar 50 Newton Lalu selanjutnya kita akan mencari arah gaya gesek disini sudah ditandai arah-arah usaha dan gaya-gayanya ada gaya gesek ke kiri dengan usaha B menggunakan sinteta Lalu ada tegangan tali di balok B ada tegangan tali di balok Kita mencari tegangan tali dulu menggunakan sigma F sama dengan 0 untuk balok A WA min T sama dengan 0 maka WA yang sudah kita ketahui dalam 40 min T sama dengan 0 T pindah ruas menjadi diketahui T 40 Newton Lalu kita mencari arah gaya gesek dan besarannya menggunakan sigma F sama dengan 0 ada rumus T min WB dikali sinteta min F sama dengan 0 sinteta kita ketahui 37 derajat maka T diketahui 40 WB diketahui 50 dan sinteta 37 diketahui 3 per 5 lalu F yang dicari sama dengan 0 lalu 50 kali 3 per 5 sama dengan 30 lalu T dikurangi 30 40 dikurangi 30 sama dengan 10 lalu didapatkan F penjah ruas F sama dengan 10 karena karena anggap katrol licin maka katrol tidak bergesekan dengan katrol sehingga tegangan tali dianggap sama lalu saya asumsikan gaya gesek ke kiri maka jadi gaya gesek benda sebesar 10 m arahnya ke kiri sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati